Sebagai upaya pemerintah untuk menurunkan anggaran belanja pegawai di APBN, tahun 2017 mendatang, pegawai negeri sipil dengan kinerja buruk terancam di pensiun kandini. Hal ini diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Yudi Krisnandi saat rapat koordinasi dengan Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia. Pegawai negeri sipil dengan jabatan umum yang berijasa SD, SMP, dan SMA menjadi target utama rasionalisasi atau pensiun dini. Yudi mentargetkan jumlah PNS akan menyusut hingga 3,5 juta orang. 500 diantaranya merupakan PNS yang telah memasuki masa pensiun. Hingga tahun 2019, kita akan mengurangi kurang lebih 1 juta pedawai pemerintah. Jadi akan ada yang pensiun kurang lebih 520 ribu, lalu rasionalisasi 1 juta, dan kita akan tambah postur ASN yang kompetitif, yang berorientasi teknologi, dan sebagainya kurang lebih 500 ribu. Nah, kebijakan moratorium tetap diberlakukan, kecuali untuk tenaga pendidikan, kesehatan, tenaga hukum, penyulung, dan sekolah kedinasan. Sebelum melakukan rasionalisasi PNS, pihak terkait seperti kementerian lembaga maupun tingkat provinsi, kabupaten, dan kota diminta melakukan audit pegawainya dengan melakukan evaluasi dan ranking. Rasionalisasi PNS diprioritaskan bagi pegawai yang berada di ranking paling bawah, tidak mempunyai kualifikasi, kinerja buruk, dan tidak berkompeten. Dari Jakarta, Azizul Hakim melaporkan.